Intro Assalamualaikum Kembali ketemu dalam E-Talk Show with BHM Intro Intro Ini kita puasa sudah Sampai di hari 15 Ramadan Mudah-mudahan Semuanya lancar jaya puasanya ya Makin disiplin Kembali ke jalan yang lurus Jangan meleng-meleng Itu ngomong-ngomong meleng-meleng Segala macem ya Ini yang penting ya Kita ini saatnya untuk hijrah Bener Tapi ngomong-ngomong soal hijrah Ini om Wai mau ngundang seorang tamu yang menarik Yang sudah menjalani hidupnya Sebagai seorang yang hijrah Keputusan beliau adalah Seorang chef yang terkenal Kita pake aja Chef Hario Pramu Ya Apa kabar Apa kabar chef Saya pake aja apa Ustadz apa chef Chef aja Apa chef Chef Oh chef aja ya Pak Tol Silahkan duduk Terima kasih Kemana aja sekarang Kok gak pernah muncul Biasanya kan Kemana aja Di TV Waduh terus Memperbaiki hidup Memperbaiki hidup Memperbaiki hidup Penampilan juga berubah Penampilan berubah Udah pake peci Pake Ya ini kan karena Karena bulan puasa ya Tapi sebenernya Penampilan berubah itu Sebenernya istilahnya Libasut takwa pak Libasut takwa itu adalah Pakaian yang mengajak orang Untuk takwa Jadi bisa saja Saya datang dengan Jeans sobek-sobek Dengan jaket kulit Motorcycle Tapi Apakah itu Mengajak orang untuk Takwa Nah jadi Sebenernya Pakaian itu juga ada Maksudnya Ceritanya gimana ini Awal kisah Kok sampai istilahnya Begini nih Ya Begini loh Saya ini kan Dulunya orang yang sibuk Banget sibuk duniawi nih Ini Ini mau nyindirin ombuanya Kan bagaimana sih Banyak Saya salah satu termasuk ya Iya Banyak orang pintar Pintar secara Ilmu dunia Tapi bodo agama Jadi keasikan duniawi Hidup itu Bekerja keras Untuk mendapatkan uang Dan mendapatkan uang Kesenangan Lalu habiskan saja Uang untuk kesenangan Untuk head on Tapi Hati kosong Nah Dalam dunia saya Dunia chef ini Dunia masak-masak Kami ini kan Istilahnya orang industri ya Horeka Hotel, Restoran, Cafe Hidupnya itu Kita menyenangkan orang Artinya kita Dekat dengan kesenangan Dan memang itu adalah Bagian dari pekerjaan kita Hospitality Hospitality Dan disana Ada hunger Ada minuman keras Ada minuman beralkohol Dan Dalam dunia kita itu Bahasa minuman alkohol itu Sesuatu yang Welcome drink Gitu Itu berakibat kepada Sebuah kebiasaan Kita memaklumi hal yang Sebagai seorang muslim Itu Sudahlah Ini sudah Hal yang pekerjaan Kok Aku ya sholat-sholat Aku Ngaji ya ngaji Tapi tetap Minum Tetap Hal-hal yang tidak baik Karena kan Dari homer itu kan Dekat dengan maksiatnya Dari homer Ketidaksadaran Kita menyajikan minuman keras Misalnya Kita membuat orang itu Mabuk Walaupun kita gak minum ya Ya Karena kita menyajikan Nah itulah Mudarat-mudaratnya Dari Apa Pekerjaan saya Yang Istilahnya itu Syubhatnya banyak pak Abu-abunya itu banyak Nah itu kita tidak sadari Kok ini banyak sekali Terjadi dalam hidup saya Akhirnya Itu berefek kepada keluarga Berefek kepada penghasilan Berefek kepada kehidupan Jadi banyak sekali Jadi Antum cerita soal mabuk Segala macam Om dengar dulu pernah bersih-bersihin Restoran atau bagaimana ya Atau cafe Pekerjaan pertama Pernah orang berhasil mabuk ya Iya Apa ceritanya Pekerjaan pertama saya Memang sebagai buzzer Di Sarinah Tamrin Sebuah cafe terkenal Buzer itu apa buzzer Buzer itu Ngeberesin minuman Makanan Buzer-buzer Influencer itu beda ya Bukan Kalau udah Jumat Sabtu Itu saya bersihin Muntah orang itu Ya Allah Pakai pasir Cici Karena gak ada yang mau Ya itulah awal karir Saya berpikir Kenapa enggak Karena waktu itu kan Usia saya masih 22 tahun ya Saya Abang None Jakarta Selatan Waktu itu Tahun 95 Abang None Jakarta Selatan Ya Juara Iya Juara berapa Satu Ganteng-ganteng bersihin muntah orang Iya gak apa-apa Seru Saya waktu itu sangat-sangat dinamis Dan rocker banget lah Saya bisa taking order di atas meja Taking order di atas meja Di atas meja Dan orang senang ketawa Jadi berdiri gitu Iya Jadi pada saat itu Kehidupan homer Obat bius Kehidupan malam itu sangat dekat sekali Akhirnya Terbiasa ya Kita jadi terbiasa Dan yang saya dapatkan dari hijrah ini adalah Ketika kita mengerjakan Kebaikan Setengah Sambil bermaksiat Atau bermaksiat sambil buat kebaikan Maka dua-duanya gak akan dapat nikmatnya Dan ini yang paling rugi Jadi sebaiknya Kalau mau nikmat ya Nikmat sekalian Bermaksiat Total Atau berhijrah Berbuat baik sekalian Maka keduanya Totalitas ya Totalitas Nanti nikmatnya berbuat baik itu Masya Allah Baik sekali Tadi kan Anda Antum cerita tentang kekosongan jiwa ya Kosongan hati ya Yang dirasakan waktu itu gimana Waktu itu Kemurungsung Kemurungsung Kalau bahasa Jawa itu Kemurungsung Kau ngerti aset Kemurungsung Kemurungsung itu Apa ya Rusuh gitu Ong Jawa ya Ong Jawa Ong Jawa Ong Jawa Jawa Jogja Jadi hatinya rusuh Pikiran tidak kalut Kalau bilang harang Bahasanya galau Kalau orang beriman itu gak galau Dia tauhidnya kuat Dengar-dengar sempat bangkert Bagaimana waktu itu Hata pendanya sempat Nah ini Yang namanya Hata pendanya hilang Kita tanya situ Pencucian Pak Pencucian harta Jadi ketika Allah Sudah mengendaki umatnya Untuk bertaubat Kita siap untuk Dibangkrutkan secara ekonomi Pak Itu konsekuensi Gak tau Hampir semua orang yang Hijrah Hijrah Yang dalam arti total Memang Itu akan dibersihkan Harta-harta yang tidak Yang bukan hak dia Yang Yang kotor Yang kotor Yang kita pernah menzolimin orang Yang kita pernah Berbuat masalah yang tidak baik Allah akan bersihkan itu Karena Akan aku berikan sedikit Kelaparan Kekurangan harta Dan buah-buahan Agar engkau takwa Kepada aku Ya by the time Setelah kita mulai Bertaubat Maka Proses pembersihan itu Yang membuat Akhirnya Secara kebendaan Secara materi itu hilang Kita masih bisa makan Tapi kita diuji dengan Kekurangan Kita diuji dengan Kelaparan Kita diuji dengan Sebuah kondisi yang Orang gak usah marahin kita Keadaan saya Sudah memarahi saya Termasuk yang Harta benda yang hilang Dengar-dengar juga Yang ada gemari Itu boge ya Gila ini Ini Chef Hario ini Wah keren banget Iya ini Bad boy Jangan ganteng dulu nih Bad boy Weh Ini tiga hari pak Gak pulang ini saya Wih Benar-benar Ini Chef Bang Toyib Tapi ya Intinya Tidak ada yang saya banggakan Dengan masa lalu saya Karena disana saya Tidak membawa agama Pada waktu itu Jadi sedih pak Sebenarnya Kita seperti Seperti bergaya Bergaya FM gitu Tapi sebenarnya hatinya kosong Menangis Itu om juga dengar Anda juga ada Dicoba dengan sakit ya Ah iya Dicoba dengan sakit Jangan dijawab dulu Tetap di E-Talk Show with BHS Masih di Talk Show with BHS Bersama Om Wai Seno dan kawan-kawan Chef Tadi kan belum menjawab pertanyaan Om Wai Iya Om Wai Antum pernah dicoba Atau diuji oleh Allah SWT Melalui sakit yang berat ya Apa itu? Sakit apa? Diseksi Aorta Tipe A The BK Stanford Aduh Apa itu? Susah ya pak Namanya Bahasa jawanya apa itu? Aku ngapalin juga Apa itu Jadi dari rumah sakit Harapan kita itu Ini yang bilang begitu siapa dokter? Dokter Saya hafalin itu Iya 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 Jadi kerusakan Pembuluh darah besar Dari jantung Ya Jadi ada pipa pak Sebesar pipa ini Nah itu karena tekanan darah tinggi saya Dan saya olahraga keras pak Jadi saya tuh Saya menjadi builder dulu tuh Push upnya 300 kali per hari Oh Dengan rasa amarah Dan tanpa Gak pernah sholat Tapi Marahnya tuh di Alu olahraga Oh di Alu olahraga ya Akhirnya penggul darah itu pecah Di dalam Jadi Caluran Aorta Taza ya Saya sama Pak Dahalan Iskan tuh sama penyakitnya Kalau beliau sudah diganti itu pipanya Kalau saya belum Oh belum ya Tapi alhamdulillah Belum turun mesin disitu Belum diganti Gak mau saya Tapi alhamdulillah Keadaan saya sekarang membaik pak Nah itu kan harus operasi itu Harus Di semua dokter Om Vai sebagai dokter juga tau Kita harus operasi Secara medikasi Tapi secara Lilahita Allah pak Masya Allah saya merasakan badan saya gitu Biasa saja merima dengan kona Ah Ah Rasa cukup Tawadu Senyam-senyum Ya baik-baik Itu kan berbaring di rumah sakit Apa yang Anda pikirkan Ya aku pikirkan Ya Allah kalau aku mati Jangan bikin aku sakit Tapi kalau aku kasih kesempatan hidup Maka berikanlah kesempatan Untuk berbuat baik saja Untuk membayar masa lalu saya Ketika sembuh Terus bagaimana Saya Badan saya Oh You can feel it ya Akhirnya aku bisa merasakan Intinya gini Jangan lepas sholat Jangan lepas berpuasa Jangan lepas bermunajah kepada Allah Setiap malam Jangan lepas bertaubat setiap malam Setiap hari pak Iya Itu yang menyembuhkan Dan Masya Allah Lingkungan saya teman-teman baru Yang dari kalangan pengajian Itu banyak mendoakan secara ikhlas Dan itu seluruh Indonesia mendoakan saya Di Instagram saya Masya Allah Di Youtube saya Banyak sekali yang mendoakan saya Dan itu adalah kesembuhan pak ternyata Dengar-dengar Banyak yang ninggalin tuh teman-teman ya Iya Gimana Begini Ada nasihat di agama ya Bertemalah dengan orang-orang sholat Karena apa Karena agama kita Adalah agama teman-teman kita Kalau kita berteman yang Maaf ya Tidak dengan orang sholat Kita akan kebawa tidak sholat Tapi kalau kita berteman dengan orang-orang yang menjaga sholatnya Insya Allah Minimal kita malu tidak sholat Kalau kita bergaul dengan orang-orang sholat Minimal kita malu berbuat maksiat Sempat marah gak waktu itu dengan Keadaan karena harta harus hilang Transisi pasti pak So what do you think at the time? Waktu itu What I think at the time adalah Ini adalah chapter hidup saya Jadi semua orang akan mengalami Kita ini kan Sudah ditulis pak Daun yang jatuh di bumi sudah ditulis dalam kitab loh Mahfuz Apalagi Perjalanan hidup kita Jadi ginilah Orang hijrah itu ya Orang yang pernah berbuat salah itu Gak perlu dipisuh-pisuh Dimarah-marahin Lu dasar lu begini Kamu dulu begitu Kamu begini Gak usah pak Karena keadaan orang hijrah itu Sudah terhukum oleh keadaan itu sendiri Iya Karena Allah memang menghendaki umatnya Ini haryo Kamu aku berikan kesempatan hidup Aku akan uji kamu Seberapa engkau takwa kamu kepada aku Dengan diberikan sedikit kelaparan Ketakutan, kekurangan Tidak ada uang Tidak ada tempat tinggal Nah yaitu Tidak ada uang Tidak ada tempat tinggal Motor gede Kesalahan saya sendiri Iya Semua kan sebab-sebab Akibat saya Boleh dikata bangkrut waktu itu ya Iya pak Terus gimana Anda sempat dengerenung gak Kalau omba itu kadang-kadang mikir Oh ini Allah ini gak adil Atau bagaimana Enggak Saya selalu berhusnuzon dengan Allah Karena saya Saya gini-gini itu Didikan ibu saya itu budi pekerti pak Jadi Tuhan itu Maha baik Itu yang saya tahu Ketika saya tahu prinsip-prinsip agama itu saya tahu Ketika Allah itu baik Maka ia menerima yang baik-baik saja Ini adalah Kehendak Allah untuk saya Agar saya bisa memperbaiki hidup saya Itulah Kebaikan dari agama Islam Masya Allah pak Sampai kemudian Anda ketemu Ustadz ya Ustadz Subhan Bawazir Ustadz siapa? Subhan Bawazir Subhan Bawazir Tiba-tiba kepikiran ke sana gimana ceritanya? Saya dalam keadaan Waktu itu saya ingat tersihir pak Dalam keadaan setengah tersihir Kosong ya? Kosong saya tersihir Saya hanya bilang Ya Allah tolong aku Aku hanya melangkah sendiri Padahal waktu itu hujan Oke Ya Keadaan yang membawa saya ke sana Ya 2015 Udah La ilaha ilallah Iya Sampai kemudian Alhamdulillah Untuk ketemu sama Ustadz ya Ya Cuma apa yang disampaikan kepada beliau Waktu itu? Saya belajar tentang makna hijrah di sana Ternyata Saya diberikan kesempatan yang baik Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk memperbaiki hidup saya Di kehidupan saya sebelumnya pak Hingga saat ini saya tidak ada kompromi lagi untuk kembali ke masa lalu saya Saya ingin terus berbuat baik Saya ingin terus berbuat baik Bertemu dengan orang-orang baik Saya bisa merasakan Karena setiap orang pasti punya Turning point Iya turning point Punya religious experience Saya hanya menjalankan fungsi saya sebagai Sebagai orang yang dikenal masyarakat Iya Saya menghimbau kepada teman-teman artis Ayo coba untuk empathy Berkaulah dengan orang Ketika mengeluh Lihatlah ke bawah Ketika mengeluh Lihatlah ke bawah Obat dari sakit hati Hazat Bengki Apa? Bersedekah Bersolawat Bermunajah kepada Allah Si hilangkan penyakit hatiku Ngeri loh pak penyakit hati itu Kita gak sadar Penyakit hati yang paling ringan adalah Kita merasa baik-baik saja Merasa sehat Merasa kuat Saya tidak berbuat jahat Itu sombong yang paling sederhana pak Tapi tidak mengakui Tuhan Karena aku baik kok sama orang Aku sudah berbuat baik Itu sebuah kesombongan kecil Karena tidak bersyukur dengan nikmat Allah Bapak pernah ngerasain serangan jantung gak pak? Napasnya setengah di bulan pak Masya Allah Kita gak bisa utuh tuh nafas Disitu rasa syukur yang Paling hebat saya terbentuk Ya Allah ternyata nikmat itu dekat dengan kita Nikmat bernafas itu dekat Nikmat melihat itu dekat Nikmat berkumpul dengan orang-orang soleh itu luar biasa Jadi banyak syukur saya pak sekarang Bapak tahu the power of la ilaha illallah pak Itu the magic words ever God made Apa adalah sebuah kata yang Allah kasih paling baik Tidak pernah bibir atas dan bibir wah menyentuh La ilaha illallah La ilaha illallah Iya betul Itu adalah latihan kita Kita menghadapi sakratul maut nanti insya Allah Nah ngomong-ngomong soal la ilaha illallah Ngomong soal hijrah Maka akan bikin afdol ini kalau kita undang seorang syekh Masya Allah Ini syekh yang ulama besar Nah siapa beliau nanti Tetap di talk show with BHS Alright masih di talk show with BHS Tadi kan om udah nyebut nih Ada seorang syekh Kita panggil yang beli ya Inilah syekh alijaber Insya Allah Assalamualaikum Apa khabar Baik saya Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa khabar sehat Alhamdulillah Inilah tamu umwain malam ini spesial Yang satunya syekh Satunya syekh Agak-agak deket ya kan Kefaluk syekh Apa khabar Alhamdulillah Syekhah Kita bisa ngomong Kita bersisi duduk Jaga jarak juga Bersisi duduk berjarak ya Oh bukan sudah cukup begini kan Tapi dekat di hati Betul Nah bagaimana syekh Melihat fenomena hijrah Sekarang yang ada di mana-mana Khususnya pada Syekh Harioi Menurut saya Yang bisa mengerti Makna hakiki Daripada hijrah Atau daripada istilah Tawbat Yang telah merasakan Dua-duanya Istilahnya sudah Hidup di alam gelap Bebas Maasiat Dosa Jauh dari Allah Tidak kenal Allah Tidak kenal salat Tidak kenal masjid Kemudian Dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Bisa melalui Sebuah ayat Bisa melalui Satu ceramah Bisa melalui Sebuah beristiwa Yang berkesan di hatinya Berubah Dari situ Dia binda Dari jalur Kalau bisa kita bilang Jalur syaitan Kepada jalur Makanya Saya tidak bisa Menggambarkan Betapa Orang yang diberikan Kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ini pasti saya yakin Beliau lebih hebat Daripada saya Untuk menggambarkan Dan menjelaskan Ma'ana yang Dibelakan hijrah itu Faktanya Saya juga hijrah juga Kalau Rasulullah itu Dari Mekah ke Madinah Kalau Syari Jabir itu Dari Madinah Ke Indonesia Kan begitu saya Itu gimana ceritanya saya Kok dibandingkan Memilih Indonesia itu Salah satu makna Daripada hijrah Hijrah tempat Tapi hijrah yang Hakikat dari hijrah Kalbu Dan Alhamdulillah Ketika saya Menambil keputusan Datang ke Indonesia Awal cerita Sebenarnya undangan Awal kisah undangan Jumbutan undangan Untuk menimami Salat terawih Di Masjid Agung Sunda Kelapa Menteng Jakarta Pusat Itu awal cerita Waktu itu Saya belum bisa Bahasa Indonesia Saya waktu itu Diberikan dua pilihan Antara Inggris Sama Indonesia Saya milih Indonesia Kenapa Kenapa Waktu kecil Saya di sekolah Di SD Selalu kita belajar Indonesia negara terbesar Benduduknya Islam Dan saya tertarik Indonesia Bahkan sering saya mendengar Jamaah-jamaah Teman-teman Penusaha Hotel Dan juga semua Menyambung Jamaah Haji Jamaah Haji yang terbanya Indonesia Jamaah Umar yang terbanya Indonesia Sekarang di Makkah Hampir Rata-rata Restoran itu Dimiliki Orang Indonesia Sambil saya merasa Kalau orang Indonesia Diberikan sedikit saja Kebebasan di Makkah Mungkin bisa menguasai Kerajaan lagi Sambil pas Kita tawaf Selalu yang Mendampingi Jamaah Untuk Cium Hajarul Aswad Pasti di belakang Ciasa mencium Bajar Aswad itu ya Orang Indonesia Ngibamin panjang-panjang Awal-awalnya Saya karena dari Medina Jadi kita biasakan Panjang-panjang Iya Biasakan satu cus Terus Nampaknya pas hari pertama Saya dapat Ada keluhan Dari penurus masjid Ini Nampaknya jamaah kita Apa Kuat Apalagi Ya Satu hari Satu cus Kayaknya Tidak terbiasa Makanya saya belajar Awal hari pertama Pengalaman saya Masih panjang-panjang Nampaknya jamaah Hampir separuh Masih sudah pada pulang Oh gitu ya Saya kan tidak tahu Masih kondisi bagaimana Iya Dapat Berhatian dari penurus Dia sampaikan Tolong Sheikh Kasihan jamaah kami Awal-awalnya Tidak cerita soal panjang Cuma soal bis Karena mereka pada pulang Kalau terlalu malam Iya Nanti mereka tidak dapat Bis di terminal Karena batas bis terakhir Jam sembilan Istana sepuluh Kasihan nanti mereka Tidak bisa pulang Iya Saya sudah menambil Kesimpulannya Memahami apa yang dimaksud Makanya saya Mulai besoknya Saya mulai Mulai menyesuaikan Menyesuaikan Nampaknya Alhamdulillah Menimami Tarawih Berkesan kepada jamaah Diminta lagi Datang 2009 Kemudian diminta lagi 2010 Dan sering saya bergaul Dengan jamaah Dan teman-teman Yang ada Yang sering mendampingi saya Karena ada yang suka Kita ajak makan di luar Makanya disitulah Saya sering mendengar Kalimat-kalimat Mulai Belajar bahasa Indonesia Saya masih ingat 2008 Bertama Yang saya hafal Apa kabar bagus Muka mana aku cinta kepadamu Apa kabar bagus Muka mana aku cinta kepadamu Aku cinta kepadamu Tapi saya sudah mengerti isinya Makanya sudah mengerti artinya Artinya Saya cuma dapat Setiap ketemu orang Assalamualaikum Apa kabar bagus Muka mana aku cinta kepadamu Katamu berumbuhan sama juga Apa kabar bagus muqman aku cinta kepadamu Apaan ini Tapi subhanallah lama kelamaan Dapatlah belajar Saya percaya dan meyakini Segala kunci kemudahan adalah mulai dari Al-Quran Makanya kalau kita kembali sejarah ulama terdahulu Termasuk Imam Syafi'i dan lain sebagainya Sebelum mereka melangkah belajar agama Bertama mereka memperhatikan Al-Quran Karena kunci kemudahan untuk seluruh ilmu Adalah Al-Quran Sebagai pendakwah Nah sekarang di era pandemik ini Di era covid ini bagaimana ya Ada perubahan gak cara dakwahnya Sebenarnya dalam ujian seperti ini Yang pertama saya harus membelajari hikmah di balik ujian Saya percaya dan meyakini Tidak ada yang buruk datang dari Allah Walaupun kita melihat pandangan fikiran kita itu buruk Tidak ada orang berkata Corona itu baik Semuanya pasti berkata buruk Jadi Saya menambil hikmah Salah satu yang saya kutip adalah Kita kali ini lebih Lebih dekat kepada Allah daripada yang lain Artinya Kalau selama ini kita seperti Ramadan beraktifitas ibadah di masjid Tarawih di masjid Iktikaf Tahajjud dan lain sebagainya Kali ini Barangkali Salah satu hikmah ya Yang saya ambil Barangkali Allah ingin Menhidupkan ibadah di rumah Jangan-jangan Selama ini rumah kita seperti kuburan Dan ada salah satu ayat Allah subhanahu wa ta'ala Gambarkan di surat Yunus Ayat 87 Jadikan rumah kalian qiblat Artinya tempat salat Dan mendidikan salat di rumah masing-masing Saya beribadi Karena sebelum ada Corona ini Jujur saja Jangan memberikan waktu yang cukup buat keluarga Dan selama ini Karena kesibukan Untuk melayani umat Urusan dakwah Safari dakwah Tidak terbayang betapa kelebihan Ni'mat keluarga Tapi sekarang baru saya rasakan Ternyata ni'mat keluarga itu Betul ni'mat luar biasa Bahkan betul Bayti Jannati Yang disebutkan kata Rumahku Surgaku Baru saya bisa rasakan Ini di Bayti Jannati ya Baru ya Ya Chef Vario bagaimana Chef Dengar-dengar om buai Dengar kalau Chef Vario punya restoran Punya usaha lain ya Kena imbas dong ya Pasti kena imbas Tapi Ketika lihat pegawai saya nangis Saya gak berani rumahkan Lebih baik saya keluarkan uang Anggap saja sedekah Karena Saya pasti ada hikmah Di balik semua ini Dan kemana-mana Masih di Talk Show with BHS Alright Masih di Talk Show with BHS Bersama om buai Nah Chef Vario Ya Ada berita yang menarik ini Tentang Chef Vario ini Coba Chef Vario hijrah Di T2 Gerakan donasi Seribu rupiah Hingga Sembako Untuk Tuna Netra Ini gerakan apa nih Dimana ceritanya Mulai kapan Jadi waktu itu Saya beres-beres Rumah Saya menemukan Tiga kursi roda Almarhum ayah saya Kemudian Saya viralkan Di sosial media Di Instagram Ternyata banyak Peminatnya Habislah Saya berikan kepada Penderita Serebral palsi Tapi setelah Tiga kursi roda itu Saya gratiskan ke umat Kok permintaan Terus masuk Permintaan Kursi roda Kursi roda Kursi roda gitu Awalnya itu Saya jual nasi Seribu rupiah Di Surabaya Dan itu Viral di TV One Kok mini Surabaya Waktu itu gimana Saya hijrah saya kan Di sana Oh oke Hidup nol saya kan di sana Iya 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 Saya ditolong sama kakak saya Kemudian Dari nasi seribu rupiah itu Timbulah Suatu malam Saya terbangun Hayu berbuat Dengan uang yang Seada-adanya Saya belanja di pasar becek Saya bikin makanan Kemudian Siangnya saya berikan ke Tukang batu Di sekitar rumah saya Di Cimbungur Pada waktu itu Dan gerakan untuk Bersedekah itu Begitu bergejolak hatinya Seperti ketika Apa Pokoknya powernya besar sekali Akhirnya saya membuat Sebuah gerakan Sedekah seribu Dengan seribu rupiah Kamu sudah bisa Membantu orang kok Sudah bisa Membantu Membelikan Sebuah kursi roda baru Untuk orang yang membutuhkan Karena bagi kita Sejuta rupiah Sejuta dua ratus itu Mungkin Hal Sepatuh seharga segitu Tapi banyak orang yang Tidak mampu Untuk membeli Kursi roda Nah dengan seribu rupiah Seribu rupiah Seribu rupiah Bismillah Ayo kita belikan Dan suatu hari Di sholat Duhak saya Saya dapat Telepon dari Seorang anak Namanya Wijiono Taruno Dia orang Semarang Dia itu Gak bisa bicara Dan Cacat sejak kecil Dia minta Dibelikan kursi roda Seharga Sepuluh juta Lapan ratus Saya nangis Disana Ya Allah Duit dari mana Ini Sepuluh juta Lapan ratus Saya bermuna Aja kepada Allah Setelah Saya selesai Sholat duha Amin Saya ditelepon oleh Seseorang Dia kasih Sepuluh juta Sepuluh menit Kemudian Ada seseorang Telepon Kasih Sepuluh juta Lagi Jadi Jawaban Doa itu Luar biasa Kalau Niat kita Baik Ilahi ta'ala Maka Allah Akan mudahkan Itu Dan itu Seribu rupiah Itu Saya Kerjakan Setiap hari Ini ada yang menarik Cerita Dimana Si Ali Jabir Dulu ke BNPB Sempat mampir Sempat Kasih tau siang Di BNPB Videonya Coba Dibutar Mulajat kita Yang turus Dan ikhlas Di rumah Masing-masing Pasti akan Allah Ijabah Dan akan Allah Menangkat Balak Saya Merasa Sedih Karena Tidak Bisa Tarawih Saya Merasa Menangis Karena Dabisa Mudik Saya Merasa Terluka Hati Saya Karena Dabisa Jum'atan Tapi Ini Ujian Wajib Kita Turuti Wajib Kita Imani Apa yang Terjadi Sampai Menidikan Air Mata Karena Jujud Sada Saya Melihat Kedatangan Covid Ini Covid 19 Dan Menyakit Wabah Ini Menurut Pandangan Saya Sambil Titik Ini Nampaknya Belum Cukup Menyadarkan Umat Maksudnya Kita Menunggu Apa Lagi Apa Yang Kita Harus Tunggu Dari Allah Apakah Kita Tunggu Azab Yang Menhabiskan Kita Atau Kita Menunggu Apa Lagi Yang Kita Sudah Lihat Sebuah Wabah Yang Virus Yang Tidak Bisa Nampak Oleh Mata Tidak Bisa Dilihat Tapi Sudah Seluruh Dunia Kencang Seluruh Dunia Terganggu Ekonominya Terganggu Aktivitasnya Dan Semuanya Manusia Panik Muslim Non-Muslim Di Negara Negara Yang Kita Selama Ini Kenal Hebat Kuat Dengan Kemajuannya Tidak Bisa Tidak Bisa Apa Tapi Saya Lihat Kita Di Indonesia Nampak Biasa 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 Saja Jangan Masyarakat Kita Indonesia Merasa Diri Anti Corona Jadi Bebas Keluar Sudah Dijelaskan Pandangan Agama Gargara Ujian Besar Saja Kita Diizinkan Salat Di rumah Apalagi Kalau Corona Ada Pernah terjadi Zaman Abdullah Ibn Abbas Ketika Menyuruh Muazzin Selabas Lepas Tembahkan Salatlah Kalian Di rumah Masing-masing Salatlah Kalian Ditambat Masing-masing Ada Orang Yang Di Sekitar Masjid Mendengar Suara Itu Dari Muazzin Mereka Meningkari Berilaku Itu Sambil Mereka Menhadap Abdullah Ibn Abbas Seorang Sahabat Besar Apa Beliau Menjawab Kalian Meningkari Dan Tidak Menerima Padahal Pernah Hal Ini Dilakukan Oleh Orang Yang Lebih Baik Daripada Aku Dan Lebih Baik Daripada Kalian Itu Muhammad Sallallahu Aleyhi Sallam Jadi Ini Sebenarnya Menikuti Pandangan Juga Bayangkan Kalau Semua Masjid Serba Boleh Semua Serba Bebas Saya Jujur Saya Terluka Hati Saya Tak bisa Ke Masjid Tak bisa Jum'atan Sambil Saya Di Masjid Di Sambing Rumah Kami Ketika Mendengar Azan Subuh Sudah Ada Hibuan Untuk Salah Di Rumah Saya Mendengar Muazzin Ketika Menucapkan Hayya Alas Salah Dia Menangis Sambil Dia Tidak Bisa Menahan Diri Menangis Dan Tidak Bisa Melanjutkan Azannya Saya Ikut Terharu Dan Menangis Di Saat Itu Ada Apa Sambil Kita Terhalang Menuju Ke Masjid Berarti Ini Sebenarnya Kita Harus Tahu Apa Yang Terjadi Ini Ini Semua Sebab Berilaku Kita Berbuatan Kita Bukan Allah Tidak Pernah Saya Mendalami Dan Menyakini Allah Tidak Pernah Senang Menyusahkan Hamba Mungkin Karena Saking Banyak Yang Bandel Sampai Anda Sampai Turun Tau Siah Kejalan Untuk Mereka Kita Sebenarnya Kita Hanya Berikhtiar Kita Tidak Bisa Merubah Manusia Semuanya Ketika Kami Berda'wah Menjalani Da'wah Saya Tidak Pernah Merasakan Dalam Berjalan Da'wah Saya Merasa Diri Lebih Baik Daripada Yang Lain Itu Harus Langkah Bertama Kalau Seorang Da'i Turun Ke Lapangan Atau Menhadap Masyarakat Atau Kemana Dia Pun Dia Tablik Akbar Kalau Dia Sudah Merasa Diri Saya Seorang Guru Saya Menajar Kalian Dan Kalian Dianggap Bodoh Harus Kalian Bindah Dari Tempat Kegelaban Menuju Kepada Cahaya Itu Sudah Salah Seharusnya Seorang Da'i Ketika Dia Berda'u Harus Dia Tahu Dia Diri Kita Yang Paling Bodoh Bisa Jadi Di Antara Yang Kita Ceramahi Selama Ini Mungkin Dia Lebih Mulih Di Sisi Allah Daripada Kita Jangan Ada Yang Merasa Diri Lebih Baik Sebenarnya Masih Banyak Ini Hal Hal Yang Om Mau Gali Dari Dua Tamu Kita Ini Tetap Di E-Talk Show With BHS Masih Di E-Talk Show With BHS Bersama Om Wai Dan Dua Damu Spesial Kita Seh Ini Ngomong-ngomong Om Pernah Dengar Saya Punya Teknik Menghafal Quran Dengan Cara Men-scan Pake Mata Ya Sebenarnya Saya Terapkan Metode Ini Saya Selalu Usulkan Metode Ini Diterapkan Oleh Orang Yang Sudah Lancar Bacaan Karena Saya Khawatir Dengan Metode Ini Bisa Cepat Hafal Tapi Bacaannya Kurang Bagus Akhirnya Tersimpan Hafalan Tapi Bacaan Yang Tidak Benar Semakin Lancar Bacaannya Saya Jamin Dengan Metode Ini Satu Halaman Hafal Dalam Waktu Tujuh Minit Ini Sebenarnya Bertama Semakin Lancar Bacaan Seorang Siapapun Dia Semakin Lancar Artinya Kalau Dia Baca Dia Tidak Berbata Bata Dia Tidak Membutuh Lama Untuk Membaca Satu Ayat Kadang 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 Misal Baca Jadi Kelamaan Tapi Bagian Lancar Auzubillahi Minasyaitan Irrajim Bismillah Irrahman Irrahim Walaupun Masih Ada Kelamaan Di Beberapa Huruf Dan Masalah Tapi Ketika Saya Tunjukkan Al-Quran Dia Bisa Baca Tidak Berbata Ini Semakin Lancar Bacaan Itu Semakin Cepat Dia Bisa Menghafal Dengan Metode Ini Dan Alhamdulillah Sudah Dipraktik Di Beberapa Titik Dan Beberapa Santren Alhamdulillah Mereka Maniak Yang Sudah Berhasil Bahkan Ada Di Antara Santri Kami Yang Sudah Temat Menhafal 30 Juz Dalam Waktu 7 Bulan Tapi Kalau Mau Hafal Lebih Bagus Menapa Supaya Otak Kita Stabil Agak Merik Juga Matanya Bukan Kepalanya Kenapa Apa Hubungan Merik Matanya Misal Kurannya Begini Lurus Agak Kekiri Matanya Yang Sedikit Agak Glerik Glerik Gitu Ya Tapi Hanya Mata Yang Berhasil Tetap Lurus Kenapa Karena Ini Ada Hubungan Mata Dengan Sarap Dan Disini Ketika Saya Menyuruh Melihat Anda Sudah Usah Baca Sebenarnya Anda Perlu Baca Cukup Melihat Dan Ketika Melihat Tidak Boleh Terganggu Hal Lain Artinya Masih Lihat Tapi Fikirin Istri Fikirin Apa Ombak Banyak Fikirin Hutan Segala Macem Terima kasih Syukran Nanti Kita Belajar Siap Siap Nah Tadi Sudah Kita Tantang Sehali Jaber Sekarang Gantian Seh Haryo Seh Haryo Langsung Ayo Kesana Kita Masih Oke Sama 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 Masa Masa Coba Masa Dari Mana Hidroponik Saya Di rumah Dari Sayurita Cine Hidroponik Gak Usah Beli Iya Mau Bikin Apa Ini Saya Bikin Salad Ini Buat Buka Sahur Ini Buat Buka Bagus Buat Sahur Bagus Gimana Bisa Kenyang Saya Kalau Bikini Kita Makan Nutrisi Kalau Nggak Ada Nasi Kita Belum Sah Ini Pak Kita Makan Sayur Setiap Hari Perut Kita Bersih Dressing Ini Bawang Putih Bawang Merah Kemudian Oranjus Kemudian Ada Rosemary Jadi Rasanya Itu Manis Manis Seger Salad Salad Saya Cobain Enak 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 Disana Ini 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 Loh Dressing asya Allah beda menurang Indonesia tapi ini harap ini deh mantep ini bismillahirrahmanirrahim bumbunya menari-nari cucuk lidah Oh ya rek maaf saya tak boleh berdiri yang sesuai sunar rasul harus duduk gini ya saking semuanya kuncinya disini ya rasanya seger ini dressingnya mengharap nih saya seorang chef itu harus bisa menciptakan dengan udar reaksi udah makrifat itu ya Oke hadir-hadirat dengan demikian berakhirlah pertemuan menarik ini dengan seorang ceh dan seorang chef terima kasih atas kedatangannya di studio Itokshow ini kasih dan kita harus pamit sampai ketemu di Itokshow selanjutnya bersama Om Wai dan tamu kita berikutnya